hai 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 balik lagi di Mulca only dimana kita bahas mainan asuka-suka kali ini kita akan revisi Ironman mk4 dari ZD toys dan ini seperti biasa ZD toy ini adalah barang lisensi jadi dia itu original bukan KW kalau misalkan kalian lihat ininya tulisan Cina ya jangan sampai beranggapan kalau misalkan semua barang Cina itu KW nah ini dia dia ori ya Nah jadi dia itu muncul di Ironman yang kedua nih Ironman 2 dan dia cukup keren sih kemasannya nih setelah kemarin kita review si mark 2 dan mark 3-nya langsung aja kita review si mark 4-nya sebagus apa sih dan perbedaannya apa sih dengan si mark 2 dan mark 3 kalian penasaran langsung aja kita lihat reviewnya ini dia box art bagian depannya nih keren para si Ironman nya keren banget nih dan di sampingnya ada tulisan mark 4-nya di sampingnya lagi ada tulisan Ironman 2 karena diambil dari film Ironman 2 dan ini dia bagian belakangnya tulisan-tulisan Cina kayak gini dan hologram Disney dan bagian dalamnya mantep banget mekanismnya itu mekaniknya keren banget dan ini yang akan kita dapat body dan aksesorisnya itu aja sih yang pertama kita dapat relax hand nih seperti ini ini jadi ini enggak nekuk ya relax hand biasa dan ini kita dapat yang relax hand tapi posisi penekuk posisi mau nembak kemudian ini sama sih cuman ini tangannya bisa dipasang si efek tembakannya dan ini dia efek tembakannya nih kita dapat tempat dua di tangan dua di kaki nanti kemudian kita terakhir dapat stand base kayak gini lumayan banget sih nah ini dia sih ZD toys Ironman mark 4 gimana menurut kalian kalau misalkan menurut gua ini terlalu keren ya nggak mencerminkan harganya yang cuman 300 ribuan karena kan yang 300 ribuan tuh biasanya action figur yang bootleg kayak gitu cuman ini udah ori kualitasnya bagus detailnya bagus banget chatnya ini ini mantep banget jadi dia itu diambil dari Ironman yang kedua ya seri yang kedua nah simak empatnya itu dan ini sama persis kayak di filmnya nih detail akurasi desain ini keren marah sih mantep banget kita lihat dari dekat ini si Ironman nya nih untuk kepalanya enggak terlalu banyak perubahan dari si Ironman mark 3 nya jadi enggak terlalu banyak perbedaannya nanti kita akan bandingkan dengan si Ironman mark 3 nya nanti nah untuk detail dadanya nih seperti ini nih beuh nah gua seneng nih di bagian samping sini ada emas-emasnya kayak gitu detail dikit tapi mantep nih dan di bagian perutnya nih beuh ini beda banget sama si mark mark 3 nya kemudian bagian belakangnya juga ini udah 100% beda sih dan yang keren lagi ini dia nih beuh gilaan di dalamnya itu ada mekaniknya seperti ini bagian pantat sih enggak beda jauh lah ya dan shoulder padnya juga beda banget bagian tangannya itu beda banget ya cuman kalau misalkan bagian telapak tangannya sih hampir sama sih kalau misalkan menurut gua sama si Ironman mark 3 nah bagian pahaknya nih emasnya nih ajib banget ya beuh gilaan gue seneng banget nih jadi dibandingkan mark 23 ini lebih bagus dibandingkan dengan mereka ya kalau misalkan menurut gua nih gua nggak tahu nih kalian itu gimana ini kakinya di detail kecil kayak gitu silver mantep bagian ini bagian bawahnya kakinya seperti ini tapi nggak usah banyak bahasa-bahasa kita lebih bandingkan aja sama si mark 3 nya nih jadi samping kiri mark 4 samping kanan eh samping kiri mark 3 samping kanan mark 4 seperti ini bagian depannya seperti ini nih dadanya itu udah beda jauh jauh ya nih bagian ini mark 3 warna silver mark 4 warna emas bagian perutnya itu beda jauh seperti ini gua lebih seneng simak 4 kemudian tangannya berangkat kalau beda jauh ya emasnya aja yang sedikit berbeda ya pahanya ya beda jauh sih bagian kakinya sih nggak terlalu banyak yang beda nih sampingnya seperti ini pahanya beda banget sih wah ini dia nih biseknya agak beda bagian emasnya itu kemudian shoulder padnya juga beda sih nah bagian belakangnya nih di bagian belakangnya punggungnya tuh beda ya sini ada emasnya nah emasnya sampai dalam kalau ini kan tadi mekaniknya nih dalamnya itu seperti ini cuman untuk di bagian trasternya lebih kerenan si mark 3 sih kalau misalkan gua nih karena ada silver silvernya cuman di bagian ini yang lebih kerenan simak 4 nih jib sih dan cuman itu doang bagian pantatnya ya lebih polos yang si emak 4 ya kayak gitu bagian belakangnya nah itu dia perbandingan antara si emak 3 dengan emak 4 jadi kalian lebih suka yang mana apakah kalian lebih suka emak 3 atau 4 nya dan ini adalah beberapa action pose dari si Ironman emak 4 nya dan gua seneng banget nih karena aksesoris kita dapat sistem besenya yang itu ngebantu banget kita untuk bikin action pose nya kita cek joinnya joinnya tuh seret banget dan ini aja banget nih keren abis nih ini kepalanya bisa ke atas seperti ini ke bawah seperti ini jauh banget dan patah kiri patah kanannya ini ada perkembangan daripada si Ironman mark 3 dan mark 2 ya dan bisa diputar 360 derajat kemudian tangannya bisa diputar 360 derajat juga nah ini shoulder pad nya seperti ini kemudian si bicep nya bisa diputar dia udah double join tangannya bisa diputar seperti ini bisa digerakin ya atas kebawah seperti inilah ya samping-samping ada double join ya kemudian ini pinggangnya ke depan ke belakangnya seperti ini kemudian ke samping-sampingnya seperti ini sayang dia di perutnya enggak ada artikulasi ya disininya langsung ke kaki aja ke kakinya nih jauh banget nih ini gua suka banget nih upgrade artikulasinya udah bagus banget ke depan ke belakangnya seperti ini kemudian nih kakinya bisa diputar 360 derajat kemudian tekukan kakinya udah bagus nih kakinya seperti ini nih jadi artikulasinya udah ada upgrade nih jadi lumayan bagus lah nah ini dia bisa dibuka itu aja nah jadi tingginya tuh sekitaran 18 cm seperti ini ini lebih gede dibandingkan dengan SHF dan kalau misalkan kita bandingkan dengan kedua Iron Man yang lainnya Mark 2 dan Mark 3 gua sih lebih suka Mark 4 dibandingkan dengan Mark 2 dan Mark 3 nya nah gimana menurut kalian nih mana yang lebih keren nih dan kalau misalkan kita bandingkan dengan SHF dia jauh jauh lebih gede jadi gua sih lebih worth it ini dibandingkan dengan SHF ya lebih enak buat megangnya gitu mantep nih nah jadi kesimpulan untuk si Ziditoi Iron Man Mark 4 ini ini sangat-sangat gua rekomendasiin banget buat kalian hanya dengan 300 ribuan mungkin 300-400 ribuan kalian bisa dapet action figure dengan kualitas yang wah banget ya desainnya itu movie akurat banget detailnya mantep banget dan warnanya itu juga nih ajib banget nah kalaupun harganya itu diatas 500 ribuan mungkin ini masih worth it kalau misalkan menurut gua ya dan ini gua lebih seneng ini dibandingkan dengan SHF karena bentuknya dan gedenya itu yang lebih gede jadi lebih enak untuk dipegang nih itu aja sih review kita kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sampai jumpa